Iya, dan tentunya juga dengan pendapat-pendapat para caster dan juga host di sini, tentunya kita juga penasaran pendapat dari player PaperX. Kita langsung saja interview salah satu player dari PaperX. Ini dia. Halo, main free. Halo, sehat Ron? Di sana aman gak? Sehat, sehat. Cuaca di sana gimana? Bagus, bagus. Bagus ya? Good weather. Oke, dan gue pengen nanya satu di sini. Lu expect gak sih ketika lawan kru e-sports bakalan menang dengan skor kayak gini, dan menurut gue kayak perlawanannya kurang banget, menurut gue ya? Iya, jadi kalau menurut lu expect apa enggak sih? Belang expect kayaknya enggak juga sih, cuman kelihatan kayaknya mungkin mereka mainnya enggak kayak biasanya. Kayak kelihatan pergerakannya tuh kayak mungkin mereka nervous atau gimana gitu, soalnya kayak bisa, lu sebagai player tuh bisa ngerasain gitu, kalau ini gerakannya apaan sih kok kayak gini, ngerti gak sih? Jadi kayak. Iya, itu yang kita bahas tadi. Oke, oke. Karena tadi gue liat pun kayak beberapa tembakannya geter juga Ron, terus kayak lu bisa antisipasi, dan itu lu bisa ngebaca juga ya ternyata dari tim PaperX. Next. Iya, gue pengen nanya nih, waktu di split ya, pistol round. Itu pas nge-flash gak ada yang cek corner, apa ada miscom apa gimana nih ya? Itu yang pas jadi defender apa taker ya? Jadi yang roda pertama banget. Rode pertama taker. Oh gak tau soalnya gue orang belakangan, jadi gue gak tau. Oh, dia lagi chaos. Iya, bener juga sih. Gue gak tau apa sebenernya. Yang penting udah tau. Nanti lu liat deh Ron lah. Iya. Di pistol round pertama. Iya, kalau dari gue, kan ini sebenernya tuh di Champions kali ini tuh banyak banget kayak kejutan-kejutan. Kayak kemarin aja bahkan Billy Billy Gaming yang bahkan bisa ngalahin 2-0 NRG. Kalau menurut lu, coba gue, ini dari lu aja ya, kayak siapa sih satu tim yang lu expect bisa bikin kejutan di turnamen ini? Sebenernya, Chinese team sebenernya emang bisa bikin kejutan sih. Apalagi karena mungkin mereka ngeliat EDG kemarin doing well di Tokyo kan. Abis itu kayak, kita sebagai player juga tau, sebenernya nih kayak pemain FX sama Billy Billy Gaming tuh, kita kan sering scream sama mereka kan. Kayak, tau sebenernya mereka potensinya kayak gimana lah. Terus apalagi, kalau misalkan tim Chinese gitu kan, kalau ketemu tim Amerika, tim Europe, itu kan pasti mereka gak kebiasa kan. Maksudnya kayak, Amerika sama Europe kan gak kebiasa kan sama playstyle-nya Chinese gini kan. Jadi menurut gue ya, feeling gue sih, FX sebenernya masih bisa bikin kejutan sih. Bahkan Billy Billy Gaming sebenernya masih bisa juga. Jadi ya gitu sih ya. Last question. Udah. Gimana nih persiapan buat Paperex ke depannya nih. Apakah bakalan ada secret ingredient kah yang bakalan dituangin? Atau ya main fun, enjoy, relax gitu. Secret ingredient maksudnya kayak gimana ya? Strategi khusus lah. Strategi khusus lah. Strategi khusus lah. Enggak sih, kita gak pernah ada, kayak kontra serat gitu gak pernah sih biasanya sih. Paling cuma kita kayak main sesuai apa yang kita mau aja. Dan biasanya kita lebih works kayak gitu. Dibanding kayak kita mau anti serat musuh segala macem. Jadi kayak yaudah main aja lah. Thank you so much for the interview. Thank you Rob. Rest well. Thank you. Good job today guys. We will see you again in the final. Okay? Good luck. Okay. Bye bye. Amin. Thank you. Bye bye.